Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa pemirsa TFR Sumatera Selatan dimanapun Anda berada Senang sekali saya Nurharisha Pratiwi kembali hadir menjumpai Anda kali ini di Suara Sriwijaya Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat Dan juga tentu puasa kita selalu lancar dan diberikan kesehatan Serta juga ibadah kita diterima oleh Allah SWT Amin, amin ya rabbal alamin Pada hari ini senang sekali karena kita akan kembali berbincang dengan tema yang luar biasa Apalagi juga memang di tengah ibadah puasa saat ini gitu Berbicara mengenai puasa memang puasa sendiri juga memiliki nilai-nilai universal Yang tentunya bisa diimplementasikan dengan atau terhadap demokrasi yang ada di Indonesia Sehingga Indonesia ini memiliki demokrasi yang semakin dewasa Maka dari itu kita hari ini akan berbincang dalam tema puasa dan pendewasaan demokrasi Bersama narasumber saya yang sudah hadir Saya langsung saja akan sampai yang pertama Beliau adalah Akademisi Ilmu Pemerintahan Yang juga kesahariannya menjadi Direktur Program Pasca Sarjana Unitas Palembang Assalamualaikum Bapak Muhammad Abdu Waalaikumsalam Apa kabar Pak? Alhamdulillah Puasanya lancar sejauh ini? Lancar Alhamdulillah sudah masuk minggu kedua ya Pak ya? Semoga lancar sampai hari terakhir puasa Dan saya juga akan sapa nih narasumber saya yang kedua Beliau masih seorang mahasiswa Tapi juga tentunya memiliki pemikiran yang sangat luar biasa Tentunya langsung saja saya akan sapa Selamat siang Beli putu Gede Aditya Ini karena orang Bali Jadi disapanya dengan beli putu ya Apa kabar? Ya baik Baik ya? Sehat wah terlihat nih dari senyumannya nih Sangat segar gitu kan ya Oke Baik dan Pak Mirsa Kami juga mengundang Anda untuk bergabung bersama kami Melalui line telepon di 0711-311-454 Dengan tema kita hari ini Puasa dan Pendewasaan Demokrasi Baik saya akan ke Prof. Abdu terlebih dahulu nih Baik Pak Ini kalau misalnya kita berbincang mengenai puasa Tadi kan memiliki nilai-nilai universal Seperti itu Karena tidak hanya mungkin Tidak hanya menahan lapar dan haus saja Tapi ada banyak sekali filosofi atau makna Di balik itu yang bisa diimplementasikan Termasuk juga dalam praktik demokrasi Bisa dijelaskan Pak Abdu? Baik Senang sekali dan kita perlu bergembira Kita dipertemukan dengan bulan puasa kembali Kita bisa menafsirkan Selain menurut syariah Kita bisa mendekati puasa ini dengan satu sudut titik pandang Bahwa puasa itu cara Tuhan merefresh Kalau itu HP error Atau merestat Kalau itu laptop sudah mulai lambat Jadi dengan merestat Merefresh Mudah-mudahan 11 bulan berikutnya Kita bisa kembali menjadi normal Sebagai manusia Jadi puasa itu ide Tuhan Bukan ide manusia Jadi karena itu ide Tuhan Dijamin kebenarannya Dan dijamin manfaatnya Yang melakukan puasa bukan cuma manusia Bahkan burung Raja Wali Itu berpuasa Bagaimana bentuk puasanya? Ketika paruhnya sudah tua Kemudian kukunya sudah mulai gak bisa mencengkram lagi Dia akan mematahkan dengan mematuk-matukkan pada batu Itu adalah sehingga nanti setelah patah akan tumbuh Kuku baru dan paruh baru yang lebih Lebih tajam dibanding sebelumnya Ulet juga berpuasa Setelah berpuasa Kalau kata orang Palembang betapo Dia bisa menjadi kupu-kupu yang terbang tinggi Nah demikian juga manusia Setelah refresh harapannya bisa terbang lebih tinggi Karena sudah melakukan refreshing dan merestat sistemnya Dan sebagai pola kehidupan Sebagai pendidikan kehidupan Kita bisa memaknainya untuk kehidupan berdegara Apa bentuk kehidupan berdegara salah satunya? Demokrasi Karena demokrasi itu ide manusia Karena ide manusia Maka kita harus terus menerus memperbaiki pelaksanaannya Dan mempraktikkannya Indonesia sudah mengimpor demokrasi Karena memang bukan bilik kita Maka kita akan perlu mengisinya Sesuai dengan keadaan negeri kita Dan Anda bisa membayangkan Ketika demokrasi di Indonesia itu sudah mulai matang Sudah mulai dewasa Kita mempunyai ciri-ciri seperti apa? Seperti manusia ketika dewasa Dia tidak akan bakal marah Yang sering marah itu anak-anak Demikian juga dengan demokrasi Demokrasi harus segera dimatangkan Didewasakan Sebagai bentuk dan ekspresi tanggung jawab Dari kita belajar pada Tuhan Melalui puasa dan manusia sebagai wakil Tuhan Khalifah di muka bumi Itu utamanya Dan itu harus terekspresikan dalam kehidupan sehari-hari Termasuk kehidupan bernegara Yang kita menggunakan salah satu unsurnya itu adalah demokrasi Jadi nanti banyak ceritanya Jadi demokrasi yang kita lakukan sekarang kan orang mempersoalkan Misalnya nih pilihan bupati Pilihan kepala desa Yang dipermasalahkan yang nyalon Padahal sesungguhnya demokrasi itu masalahnya ada di pemilihnya Pemilihnya harus pintar Pemilihnya harus pembelajar Jadi ketika pemilih nanti itu sudah mampu belajar Sehingga dia menjadi dewasa Maka nanti demokrasinya itu ekspresinya sudah demokrasi yang dewasa Karena apa? Karena pemilihnya dewasa dan mudah-mudahan tidak salah pilih Itu utamanya Saya ada contoh satu Misalnya Tahun 2014 Presidinya Pak SBY Itu meresmikan ikon Indonesia di kedutaan Amerika Kedutaan Indonesia di Amerika Tahu nggak apa ikonnya? Dewi Saraswati Padahal itu ikon agama Hindu Terbayang nggak nanti perasaan orang Islam Jadi nanti kita harus dapat pembelajaran Bahwa Islam walaupun mayoritas Dia harus mampu mengayomi Siapa? Yang minoritas Makanya silakan Kalau mau ikon Indonesia di Amerika itu pakai Saraswati Kenapa? Karena memang mengayomi yang minoritas Biar nanti orang Amerika tahu Indonesia Indonesia punya ikon Dewi Saraswati Padahal ini Hindu Padahal dia mayoritasnya Islam Oh berarti itulah contoh Bahwa demokrasi Indonesia sudah mulai dewasa Itu salah satu contohnya Ini menarik juga nih Pak Itu artinya memang Apa namanya Dimana mayoritas ini harus dapat mengayomi minoritas Itu tadi salah satunya Contoh yang sudah disebutkan oleh Pak Abdul tadi adalah Logo atau ikon dari KBRI Indonesia yang di Amerika itu adalah Dewi Saraswati Nah disini ada beli putu nih Mungkin bisa diceritakan sedikit Sebenarnya sosok Dewi Saraswati ini siapa? Oke terima kasih sebelumnya Jadi sebelum saya membahas mengenai apa yang sudah disampaikan oleh abang saya Yang mana sudah sangat jelas sekali Artinya begitu intens dan begitu jelas sekali apa yang disampaikan sudah terjawabkan semua sebenarnya Hanya saja sebelumnya disini saya ingin memantik saja Artinya ingin menambahkan sedikit Tadi membahas mengenai di daerah yang ada suatu ikon Yang mana itu yang disebut Dewi Saraswati Nah Dewi Saraswati ini memang simbol Simbol dari agama Hindu khususnya Yang mana bisa kita filosofikan makna dari Saraswati itu adalah Dewi Ilmu Pengetahuan Artinya Dewi Saraswati ini adalah sumber dari ilmu pengetahuan Yang mana ketika itu dibuat suatu ikon Ya harapannya logikanya masyarakat yang ada di sana memiliki pengetahuan yang tinggi Ketika masyarakat yang ada di sana memiliki pengetahuan yang tinggi Maka tentu juga memiliki toleransi yang tinggi Memahami bahwa oh ternyata kita ini tidak sama Ada yang berbeda dan simbol dari agama lain Salah satunya Dewi Saraswati adalah yang harus kita maknai Harus kita hormati dan harus kita jaga Nah dengan perbedaan itulah maka timbul pemikiran ataupun pengetahuan Yang memang harus dimiliki oleh masyarakat yang ada di sana Tapi kembali tadi karena tema kita adalah puasa dan demokrasi Saya ingin sedikit menambahkan tentang demokrasi yang ada di Indonesia ini khususnya Kebetulan saya mahasiswa fakultas ilmu sosial, ilmu politik Artinya sedikit juga mempelajari mengenai demokrasi itu seperti apa Tentu pendewasaan demokrasi ini hal yang memang tujuan yang sangat mulia bang Hal yang memang sangat harus dimiliki oleh setiap insan yang ada di masyarakat Indonesia ini Karena demokrasi ini ada dua Demokrasi ini ketika kebablasan ini juga tidak baik Artinya ketika demokrasi ini salah diartikan merdeka Merdeka ini setiap insan yang ada di masyarakat ini memiliki kewajiban ataupun hak yang merdeka Apapun yang dilakukan oleh setiap insan itu bebas Nah itu juga tidak baik Dan juga yang kedua demokrasi ini mati Demokrasi ini mati karena apa? Salah satunya dari eksternal dan internal Internalnya ini adalah ketika dari diri sendiri itu acuh terhadap apa yang terjadi di dalam sosial negara kita Ketika ada hal-hal yang mungkin seharusnya kita speak, berbicara, memberikan suatu pendapat ataupun ikut serta andil bahwa mengawasi apa yang terjadi Kita tidak peduli dengan hal-hal yang mungkin contoh kita berbicara mengenai agama sekarang Kita berbeda agama, kemudian kita ego Eh dia tidak seagama dengan kita Ngapain kita membantu dia? Itu kan tidak baik Padahal di dalam negara demokrasi setiap orang yang ada di Indonesia ini memiliki hak Ataupun memiliki pilihannya sendiri Mau memeluk agama apapun Nah jadi secara kesimpulan yang saya sampaikan adalah janganlah menilai ataupun mendengarkan orang lain itu dari status sosialnya Dari agamanya, dari mana dia Tapi dengarkanlah dia, hargailah dia dari bagaimana sikap dia terhadap kita Apa isi dari penyampaiannya Itu konkretnya dari saya Itu saja dulu Baik-baik, wah ini sudah semakin seru nih perbincangan kita dengan tema hari ini Pak Abdu dan juga Beliputu Nanti kita akan kembali lagi Dan pemirsa tetaplah bersama kami Usai jadah berikut kami akan kembali Terima kasih telah menonton! 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 Yang melaksanakan itu harus pembelajar setelah belajar dia menentukan sikap dan sikapnya itu membawa kedamaian bagi orang banyak. Nah silahkan saja diukur. Jadi nanti begitu kita melakukan suatu tindakan kita kira-kira tindakan ini membawa damai apa tidak? Apa justru sebaliknya? Justru menambah kekacauan misalnya. Sudah itu saja terus ditanyakan. Yang dalam bahasa Bu Ruli tadi apalagi pegawai pemerintah, penyelenggara pemerintahan, ya sudah penyelenggara pemerintahan kan juga dia manusia. Mudah-mudahan kita berprasangka baik tidak mungkin Tuhan itu memberikan cara mendidik yang tidak ada manfaatnya. Pasti. Jadi walaupun sedikit. Barangkali nanti puasa yang ke-55 artinya kan dia umurnya sudah 60 lebih itu kalau dia berpuasa yang ke-55. Dia baru bisa menyadari. Enggak masalah. Yang penting lakukan. Yang terus lakukan puasanya itu dan maknai dengan sebaik-baiknya. Dan ekspresinya tadi membawa kedamaian bagi kehidupan di sekitarnya. Termasuk waktu kita berdemokrasi. Jadi dari menahan diri harus sampai pada demokrasi yang dewasa. Itu baru bermakna. Kalau belum sampai ke sana bisa dipertanyakan. Bukan ide Tuhannya yang salah. Yang melaksanakan ide Tuhan itu barangkali yang belum pas. Maka nanti puasa berikutnya diperbaiki lagi. Terus begitu. Berinteraksi. Berdialektika. Salah perbaiki. Salah diperbaiki. Salah boleh. Tetapi perbaiki terus. Sama dengan jatuh boleh. Yang penting bangun lagi. Barangkali itu yang bisa dijelaskan dari ide Tuhan memberikan cara belajar dengan puasa. Dengan menahan diri tadi. Menahan diri. Baik. Nih saya mau beralih ke Beliputu nih. Di agama Hindu sendiri juga Pak. Kan ada berpuasa seperti itu. Menahan diri. Nah makna dari puasa yang dilakukan mungkin bisa disampaikan juga nih Beliputu. Baik. Terima kasih. Tapi saya mau menjawab dulu nih. Tertarik dengan pernyataan. Anggapan dari Ibu Ruli tadi ya. Anggapan dari Ibu Ruli ya. Ya baik silahkan. Karena ini berkaitan dengan mahasiswa. Dan juga ternyata apa yang dirasakan oleh ibu-ibu yang di luar sana itu ternyata ada di benak saya sebagai mahasiswa juga. Karena secara ideologi nih. Ideologinya mahasiswa nih. Harusnya mahasiswa ini memahami bagaimana menjadi mahasiswa yang baik. Mahasiswa yang memang sesuai dengan statusnya. Nah tetapi apa yang disampaikan oleh Ibu Ruli ini memang tidak salah. Ini yang terjadi saat ini. Banyak mahasiswa yang pintar. Tapi dia tidak peduli. Dan banyak mahasiswa yang pintar berprestasi tapi etikanya tidak ada. Dan lain sebagainya. Disinilah saya sebagai anak mengajak ataupun bersama-sama para orang tua. Dimanapun kita berada. Jadi PR untuk membentuk seorang anak ini tidak hanya lingkungan. Tidak hanya anak itu sendiri. Tapi orang tua adalah orang yang pertama memberikan pelajaran kepada anaknya. Jadi kita sebagai orang tua tentu memiliki sebuah kewajiban untuk selalu memantau, mengarahkan, dan membedakan mana yang kira-kira baik dan salahnya untuk anak-anak mahasiswa ini seperti saya sebagai mahasiswa. Jadi orang tua saya ini berkewajiban untuk mengarahkan saya. Jadi yang dinyatakan oleh Ibu Ruli ini merupakan suatu keresahan juga bagi saya walaupun saya sebagai anak ataupun mahasiswa. Dan juga saya sebagai mahasiswa mengajak kawan-kawan mahasiswa yang menonton, kawan-kawan pelajar, dan juga maupun yang sedang menonton di televisi, yang lagi di rumah. Jadi marilah tumbuhkan kesadaran kita bahwasannya kita adalah harapan bangsa. Para orang tua ini akan pensiun nantinya. Kita yang akan menggantikan. Jadi marilah tumbuhkan kesadaran bahwa masa depan Indonesia ini adalah pemudanya sekarang. Jadi ketika kita berpikir seperti itu, maka mudah-mudahan kalau kita berbicara demokrasi, kita berbicara kesejahteraan, keadilan, etika, kita mulai dari hal yang sederhana. Marilah kita menghargai orang tua kita yang ada di rumah, marilah kita menghargai teman kita yang berbeda agama, marilah kita menjalankan bagaimana kewajiban kita sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, baik itu di kampus belajar, baik itu ketika di pemerintahan ada hal yang tidak baik, kita negosiasi, sampaikan pandangan kita, carikan solusi. Jadi pada intinya, ayo sama-sama jangan cari kesalahan kita masing-masing, tapi cari solusinya. Baik, oke. Oke nanti dilanjutkan lagi tanggapan, tadi kan ada pertanyaan yang belum terjawab juga ya, Bli Putu dan juga Pak Abdo dan Pemirsa kami akan kembali usai jadah berikut, tetaplah bersama kami di Suara Sriwijaya. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di sebelas kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital, Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Bahwa puasa tidak makan dan minum itu adalah Bisa kita lihat, hal yang bisa kita lihat Secara fisik Nah tapi kalau kita berbicara mengenai Tidak berpergian, hiburan Dan juga mengenai hal yang mungkin Itu bisa kita sebut sebagai nafsu Karena contoh nih, saya sebagai umat Hindu Saya pengen jalan-jalan untuk beli pakaian ke mal Tapi pada saat itu saya lagi hara nyepi Dan saya disitu menahan nafsu Nafsu ini artinya pengendalian diri kita Saat kita bulan puasa itu Atau hari puasa itu Nah artinya kalau berbicara mengenai persamaan Sama, tidak ada bedanya Hanya saja konsepnya yang berbeda Filosofi dan maknanya sama Tapi di Hindu itu hanya lebih dijabarkan saja Tidak puasa, puasa ini banyak jenisnya Puasa tidak makan, tidak minum, tidak berpergian Makanya ketika di hari raya nyepi Di Bali itu benar-benar sepi Jadi orang itu tidak hanya tidak makan dan tidak minum Tapi orang itu tidak berpergian, tidak berkerja juga Dia lebih ke di rumah, ngumpul dengan keluarga Ngobrol, berbicara tentang Dharma Atau belajar tentang agama Kemudian di sana diskusi mengenai kekeluargaan Jadi dilakukan dengan hal-hal yang positif Kalau kita di Muslim, mengaji Kemudian kalau ada membaca ayat-ayat Jadi sebenarnya kesimpulannya adalah Kita ini tidak ada bedanya Hanya saja konsepnya yang berbeda Tujuannya sama, maknanya sama Baik, baik, baik Luar biasa itu artinya memang Konsep dari menahan dirinya juga sama Tidak hanya menahan makan dan minum saja Namun juga hawa nafsu dan lain-lain Emosi Baik, kita akan ke Pak Abdu lagi Pak Abdu ini kan artinya memang Puasa sendiri juga Memang walaupun dikatakan Pelaksanaan itu hanya satu bulan Atau hanya beberapa hari saja Di agama lain juga itu artinya sudah Dihitung atau dikategorikan sebagai Kebudayaan yang ada di Indonesia sendiri Menjadi keseharian dari masyarakat Nah itu artinya memang masuk lagi nih Pak Kita ke pendewasan demokrasi itu sendiri Memang artinya di demokrasi itu sendiri Ada adaptasi yang harus dilakukan Sesuai dengan keseharian masyarakat yang ada di Indonesia Mungkin bisa dijelaskan Pak Oke, jadi pembuktian keberhasilan puasa Yang satu bulan itu adalah di sebelas bulan berikutnya Betul Jadi yang bisa menilai dirinya Dan bisa dihitung dari detik per detik Dia tambah baik atau tidak Itu saja sebenarnya tidak susah Jadi kan banyak ukuran kebaikan itu Misalnya nih Kalau itu perusahaan kan CSR Iya kan Padahal utamanya bukan di CSRnya itu Jadi kalau itu perkebunan sawit Maka harus dihitung Yang diambil dari alam itu berapa Kembalikan lagi ke alamnya Jadi kalau dia habis nembang pohon berapa Habis itu tanam lagi pohonnya Iya kan Jadi harus sampai ke sana Bentuk demokrasinya itu Jadi dia karena dia mempunyai surat izin Kemudian sudah dapat surat amdal Misalnya jangan mentang-mentang udah selesai itu Selesai enggak Jadi masih ada tahapan berikutnya yang lebih esensial Bumi merasa tersakiti enggak itu Itu dulu Jadi kan jangan menghitung untungnya saja dulu Tapi yang sudah dia korbanin harus dihitung Jadi CSR saja tidak cukup Jadi itu kan ekspresi pertanggung jawaban Yang seolah-olah Nah makanya kalau Gus Dur nyebutkan Islamnya itu nanti jangan Islam seolah-olah Kalau puasanya itu nanti jangan puasa seolah-olah Bukan cuma menahan lapar dan dahaga Misalnya kan Tetapi harus memberikan dampak pada sebulan berikutnya Pada kehidupan sehari-hari Kalau dia pedagang kuncinya itu waktu menimbang Kalau itu penyelenggara pemerintahan Kuncinya waktu mendistribusikan kembali duit pajak Jadi jangan golongan tertentu saja yang dapat distribusi yang lebih Jadi tolong perhatikan yang minoritas Kemudian siapa lagi duit pajak itu untuk siapa? Yang rentan Jadi sampai ke sana Jadi nanti gairah atau manfaat bulan puasa itu Pada bulan pada 11 bulan berikutnya Harus merasuk pada semua kegiatan Kalau itu penyelenggara pemerintahan Mulai dari pendistribusian duit pajak Kemudian kalau pelajar dia akan rajin baca buku Karena apa? Dengan banyak membaca buku Itu dia akan mampu memberikan energi untuk menahan diri Yakinlah orang yang sering marah-marah itu Bacaannya baru 1-2 Tetapi ketika dia sudah banyak baca buku Ratusan buku Dia mikir Karena banyak pertimbangan dari buku yang dibacanya Jadi kalau dalam matematika itu Marah atau tidaknya itu berbanding terbalik Berbanding lurus Semakin banyak Semakin kemungkinan untuk marah itu Semakin berkurang Terbalik berarti Jadi kalau itu pelajar Kalau pedagang itu waktu menimbang Ya kan Kalau waktu tukang gojek itu Menepati waktu Kemudian menepati Menjaga titipannya itu Dan seterusnya Jadi nanti hasil dari berpuasa itu Harus diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya Sesuai dengan pekerjaan masing-masing Nah disitu Baru terlihat bisa dilihat Berarti ini puasanya berhasil Kenapa? Itu buktinya dia tambah baik Nah kalau tidak baik Berarti puasanya dipertanyakan Jadi bukan ide puasanya Yang kita pertanyakan Tetapi prakteknya Pasti ada sesuatu yang salah Nah disitu mengukurnya Nah dibalik Dibalik puasa itu sendiri juga Untuk sebagai alat pembelajaran tadi ya Pak Alat pembelajaran Nah disitu Terbukti bahwa memang salah satunya Masyarakat yang Harus belajar atau yang mau belajar Itu menjadi salah satu unsur Yang paling kuat juga dalam demokrasi ya Pak Nah jadi begitu dia Menjadi semakin baik Kedewasaan demokrasi itu tadi Sudah jadi akibat saja Jadi akibatnya dia akan Bertringkah laku Berperilaku Lebih demokratis Contoh yang lebih demokratis misalnya Dia tidak menyembongkan Kemayoritasannya Dia tidak menyembongkan Kepintarannya Dia tidak menyembongkan Kebijakannya Jadi itu ukuran Baiknya Jadi yang lain-lain Bisa dipertanyakan Ketika bisa kita hitung Kalau kebaikan kan bisa dihitung Dari detik ke detik bisa dihitung Kebaikan itu Jadi kalau udah berlaku baik Menurut Gus Dur Nggak perlu ditanya Identitasnya dia beragama apa Nggak perlu ditanya Kenapa? Ekspresinya sudah baik Sudah Misalnya ada orang kecelakaan Masa mau ditanya Agamamu apa? Kalau beda agama Nggak usah ditolong Kan nggak mungkin Jadi begitu Menolong sudah Tolong saja Habis itu lupakan Itu kuncinya Jadi Itu adalah tanda bahwa Apa? Puasanya berhasil Dalam bahasa agamanya Dia menjadi lebih takwa Dalam bahasa keseharian Itu menjadi lebih waspada Jadi takwa itu waspada Waspada untuk ketika mau melakukan Satu yang salah Nggak jadi Jadi termasuk Termasuk misalnya nih Ketika mau beli minyak Untuk kendaraan bermotor Mau oktan rendah Atau oktan tinggi Dia tahu kalau oktan rendah ini Polusinya banyak Walaupun harganya lebih murah Tapi dia pilih Beli oktan tinggi Kenapa? Walaupun harganya lebih murah Karena itu daya rusaknya sedikit Nah itulah bentuk kebaikannya Jadi waktu dia beli minyak Untuk motornya bisa dilihat Itu baik atau tidak Dilihat saja dia pakai oktan berapa Oktan tinggi berarti lebih baik Jadi nanti ada nggak yang berubah Setelah puasa ini Dia konsumsi minyaknya oktan rendah Atau oktan tinggi Kalau oktan tinggi berarti lebih baik Jadi bisa dihitung Sampai ke sana Sampai beli minyak motor Benar-benar Benar-benar Iya baik Setuju Ini saya mau ke Beliputu lagi nih Beliputu Ini kalau dari sebagai Apa ya Pandangannya tidak hanya sebagai mahasiswa Dan tidak hanya Apa namanya sih Vitas Akademi saja Bahwa memang terbukti Memang mahasiswa ini Berperat Salah satunya Juga Apa ya Mengambil pembelajaran seperti itu Dalam hal demokrasi Nah kalau dari Sejauh ini Pandangan apa yang sudah Ditangkap oleh Beliputu sendiri Terkait dengan pendewasaan demokrasi kita Oke Jadi kalau kita berbicara mengenai pendewasaan demokrasi Ini sebenarnya suatu dua kata ya Dua kata yang ini harus kita pahami Makna dari dua kata ini Karena kalau kita berbicara pendewasaan itu perlu proses Kalau kita berbicara demokrasi ini sistem Yang dibuat oleh manusia Kalau yang namanya pendewasaan ini Tentu pendewasaan ini sebuah kesadaran yang saya sebutkan tadi Kesadaran untuk berproses Bagaimana kita mempelajari Apa itu demokrasi Dan tugas dari memahami demokrasi ini Bukan hanya semata-mata anak muda saja Tetapi para orang tua juga Karena ketika anak muda ini ingin bergerak ke depan Dia memiliki seorang orang tua Orang tua kalau tidak paham Jangan kamu lakukan itu Padahal sejatinya Sebenarnya hal yang dilakukan anak muda itu sudah benar Tapi dengan ketidakpahaman orang tua Bisa jadi itu menjadi penghambat Nah jadi harapan saya Sebagai saya anak muda Dan sebagai mahasiswa Jadi untuk mempelajari pengertian Untuk mencari Apa sejatinya arti dari demokrasi Baik itu sistem Indonesia Negara ini Jadi semua masyarakat elemen ini berhak dan berkewajiban Untuk memahami apa itu demokrasi Nah yang kedua Mengenai kita sebagai warga negara Indonesia Memiliki sebuah ibadah Hari Raya Yang mana di muslim itu ada puasa Di Ramadan dan saya juga ada di nyepi Nah ini berbicara mengenai agama Kita lahir di dunia ini Tidak langsung menjadi warga Indonesia Kita resmi menjadi warga Indonesia Warga negara Indonesia ketika Umur 17 plus Memiliki KTP Berarti di awal kita lahir di dunia ini Kita berawal dari agama Jadi agama ini adalah Landasan pertama Untuk kita Menjalani kehidupan ini Makanya kita Sebelum kita mempelajari negara Mempelajari tentang sistem yang ada di negara Kuatkan dulu fondasi kita di agama Karena saya yakin Kalau orang yang sudah Memahami mendalami sebuah agama ini Tentu memiliki sebuah pengetahuan Sebuah kebijaksanaan di dalamnya Kalau dia tidak memahami agama Hanya sedikit-sedikit saja Kulitnya saja tahu Justru itu menjadi hal yang menjadi intoleran Jadi terakhir dari saya mengenai negara ini Kadang-kadang ada pepatah yang membuat saya Memikirkannya Memikirkan artinya Hal yang membuat landasan Bagi seluruh umat yang ada di Indonesia ini Jadi kata-katanya seperti ini Jangan kau berbicara mengenai agama Jika kau tidak bisa memanusiakan manusia Jika kau belajar agama Tapi kau memiliki rasa benci terhadap sesama Jangan kau belajar agama Belajar dulu kau tentang ilmu kemanusiaan Jadi disini kita berpikir Padahal ketika orang Kalau memang dia belajar agama Pasti dia memiliki kerendahan hati Memiliki kasih sayang Tidak membedakan dia agama apapun Dia memiliki rasa sayang terhadap semua orang Dan dia ketika berbicara kemanusiaan Dia tidak membedakan Mau agama apa saja Ada orang kecelakaan Langsung ditolong Tidak ditanya kamu agama apapun Saya sepakat hal itu Jadi itu Jadi kita harus memahami Bagaimana ilmu yang ada di agama Bagaimana juga sistem yang ada di pemerintahan Kalau itu sudah bisa seimbang Ideal Mudah-mudahan Puasa berjalan lancar Untuk sebagai proses pengendalian diri Dan juga di negara Secara sistem demokrasi Setiap orang memiliki kebebasan Yang mana kebebasan itu Yang terpenting adalah Tidak merugikan orang lain Dan memang tujuannya tadi Goalsnya adalah untuk mencapai Pendewasaan demokrasi tadi Kita masih akan berbincang lagi Namun saya sudah berikut Tetaplah bersama kami Di Suara Sriwijaya Kami akan kembali Bu, kau beja jatuh, Bu Eh, kasian tuh ibunya Eh, tuh, tuh, tuh Ada ibu ibu, tuh kau beja jatuh Fadi, ya, bentar, 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 bentar Gimana kalau kita share di Tosmed? Maaf ya, Bu Maaf ya Maaf, maaf, maaf Kok itu, Bu Jatuh tuh, loh Tolongin dong Ya, Bu Malah ngejendalian doang Tolongin itu Ah, elah Banyak jalan Ini, Bu Sama-sama Bagaimana dengan kita Sudahkah kita peduli Ataukah hanya sekedar Seolah-olah peduli Sama-sama Sama-sama Terima kasih telah menonton 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 Kita ambil cara berpikir di dunia lingkungan Kalau di dunia lingkungan itu bencana alam itu harus ada mitigasi Mitigasi karena bencana alam gempa, angin topan dan seterusnya Di demokrasi pun harus ada mitigasi Mitigasi akibat proses demokrasi Jangan sampai Karena kita melaksanakan demokrasi justru mengabaikan hal-hal yang tidak baik Contohnya misalnya Membiarkan sampai menimbulkan korban Kan kita sering mengalami Beberapa kali pemilu Sampai ada keributan Kita bersyukur Belum sampai pada adanya korban Baru ribut Itu masih normal Tetapi kita harus berjaga-jaga Ke depan Jangan sampai proses demokrasi yang sudah melalui Beberapa puluh tahun ini Jangan sampai nanti menimbulkan efek Seperti di tempat lain Pemilunya berdarah-darah Nah itu Itu kalau di pemilu Dalam kehidupan sehari-hari Berdemokrasi itu misalnya untuk anak muda Belajar itu pun Perlu berdemokrasi Jangan sampai orang tua memaksakan kehendak yang tidak disukai oleh anak Misalnya nih Kan populer kita itu Hampir semua orang tua itu pengen anaknya jadi dokter Padahal anaknya ini pengen jadi penyanyi Nah itu kan Jadi mengorbankan kesukaan anaknya yang beraktif di dunia seni Demi keinginan orang tua anaknya pengen jadi dokter Jadi kehidupan berdemokrasi Bapaknya harus mampu mengendalikan diri Yang ditutupkan oleh Belip Putu tadi Bapaknya harus mampu mengendalikan diri Belajar dari puasa tadi Agar tidak memaksakan kehendak pada anaknya Walaupun siapa sih yang Yang tidak sependapat bahwa dokter itu baik Amalnya banyak Tetapi tidak semua orang Akan mau jadi dokter Ya kan Jadi kehidupan demokrasi itu tadi Harus ditumbuhkan dari keluarga Mudah-mudahan demokrasi dalam suasana kehidupan keluarga tadi Jadi akan memberikan dampak pada kehidupan berdemokrasi di kebiasaan sehari-hari di pemerintahan Jadi ketika di rumahnya itu sudah dewasa Demokrasi sudah dewasa akan bawa keluar Jadi di negeri paman samsanya yang begitu mengidolakan demokrasi Setiap ada calon pasti dipertanyakan kondisi keluarganya Kalau keluarganya itu berantakan Jangan harap mau bisa menang dalam pencalonan Jadi bagaimana dia akan memimpin negara melalui demokrasi Kalau memimpin keluarganya saja Itu di dunia saja Mudah-mudahan kita bisa mencontoh itu Jadi tidak usah berangan berdemokrasi di luar Kalau tidak mampu berdemokrasi secara dewasa di keluarganya Dan itu berdemokrasi mulai saja dari kebiasaan di bulan puasa ini Apa kebiasaannya? Mampu menahan diri Orang tua barangkali berhak menjewer telinga anaknya Dia merasa berhak karena itu anaknya Tapi dia harus mampu menahan diri Rupanya harus ada cara lain di luar menjewer telinga Mudah-mudahan nanti cara mendidik yang demokratis itu Lebih memperluas kesempatan anak Untuk bisa memperoleh pembelajaran dari bapaknya Yang dituntut oleh beli tadi itu Jadi orang tua jangan berharap anaknya mau belajar baik Kalau dianya tidak pembelajar Orang tuanya kita tentut belajar dari mana? Sudah dari ajaran agama saja Kenapa susah-susah? Ambil saja ide dari puasa menahan diri Jadi dengan demikian nanti terasa bahwa berpuasa ini Mampu menahan diri dan akhirnya nanti akan memberikan Output mendewarsakan demokrasi Itu kira-kira Betul-betul Setuju sekali ini Ini kita beralih ke Beliputu juga nih Beliputu kalau misalnya kita berbicara di Bali sendiri Pasti memiliki tradisi yang berbeda gitu kan ya Karena memang pada dasarnya di setiap daerah Indonesia ini Sangat majemuk gitu memiliki tradisi dan budaya masing-masing Nah kalau implementasi di Bali sendiri terkait dengan demokrasi seperti apa? Oke Jadi kembali Kalau kita berbicara mengenai demokrasi ini Sangat kompleks Sangat puas sekali Tapi yang menjadi dasar atau garis bawah Bawasannya Setiap daerah atau setiap suku Itu memiliki juga demokrasinya sendiri Artinya demokrasi sistem yang ada di negara itu sangat berbeda demokrasi yang ada di adat Jadi ini adalah suatu keharusan bagi masyarakat Indonesia mengetahui Dimana seharusnya aturan yang memang harus diterapkan Dimana aturan yang mungkin bisa tidak dilaksanakan Artinya aturan itu juga bisa dilanggar loh Tapi dilanggaran ini dengan dasar Karena aturan ini bisa kalah dengan situasi Yang disebut tadi penyesuaian diri Nah ketika demokrasi yang ada di Indonesia ini Contohnya Kalau tidak salah nih Menteri apa ya yang menghibur bahwasannya Ayo anak-anak muda Jadilah dokter Semuanya tes dokter Kuliah tes dokter Jurusan dokter gitu kan misalnya Artinya kan disitu pemerintah mengarahkan Misalnya ini ya Misalnya mengarahkan untuk Kita anak muda Untuk tes daftar dan sebagainya Tapi kalau itu tidak sesuai dengan kemampuan anaknya Dan juga orang tua juga menuntut anaknya Untuk menjadi seorang dokter Dimana demokrasi si anak itu Artinya mati Sejatinya arti dari demokrasi ini adalah Kebebasan diri sendiri Tapi tidak menutup kebebasan orang lain Itu sebenarnya arti demokrasi yang saya pahami Kebebasan diri sendiri Tidak juga menutup kebebasan orang lain Kalau kita berbicara penyesuaian tentu Karena kita harus menyesuaikan diri Di dalam setiap wilayah Walaupun sama siapa kita berada Sama siapa kita berbicara Jadi kita harus memahami situasi Dan memahami dengan apa yang harus kita bicarakan Dengan siapa Baik-baik Itu memang artinya kembali lagi Bahwa dalam berdemokrasi ini sendiri Saling memahami gitu ya Pak Bahwa memang Tidak hanya diri kita saja Mungkin memiliki hak Tapi orang lain juga memiliki hak yang sama Kita tidak ada Yang dibedakan Dan mungkin Sangat penting sekali Bahwa dalam Pendewasaan demokrasi ini Melibatkan hati Dan juga perasaan kita gitu ya Pak Mungkin yang menambahkan sedikit Pak Abdul Terakhir sedikit saja Pak Sebelum kita closing Oke Mudah-mudahan Dengan Puasa yang sebulan ini Hasilnya bisa dipertontonkan Dalam Sebelas bulan berikutnya Apa yang perlu dipertontonkan Kemampuan Menahan diri Ya kan Kita Di bulan puasa kita bisa makan Sebanyak apapun Tapi gak dimakan kan Karena apa? Karena kita puasa Demikian juga perilaku-perilaku Di sebelas bulan berikutnya Jadi kalau ada penguasa Dia bisa Memperlihatkan kekuasaannya Tapi stop Jangan perlihatkan kekuasaannya Iya kan? Jangan Jangan Perlihatkan kekuasaannya Ayo kita lihat semua rakyat ini Bahwa dia juga manusia Kalau dia merasa Apa? Tidak enak Diperlakukan Seperti bukan manusia Jangan perlakukan Jadi ide tentang Menahan diri Harus diterapkan pada Sebelas bulan berikutnya Iya setuju sekali Itu artinya memang Nilai-nilai tadi Harus bisa dijadikan Alpembelajaran untuk kita Supaya Indonesia ini Juga bisa mencapai Pendewasan demokrasi Seperti yang masyarakat Juga semuanya idam-idamkan Baik saya ucapkan Terima kasih banyak Pak Abdu Akademisi Ilmu Perintahan Sekaligus Direktur Program Pasir Sarjana Unitas Palembang Sudah bergabung bersama kami Saya juga ucapkan Terima kasih nih Beliputu Gede Aditya Mahasiswa Yang pemikiran juga luar biasa Sudah bergabung bersama kami Di Suara Sriwijaya Dan kami juga mengucapkan Terima kasih untuk Anda Yang telah menyaksikan Suara Sriwijaya Sampai akhir Akhir kata Saya Nurharisya Pratiwi Mewakili seluruh kerabat kerja bertugas Pamit undur diri Terima kasih atas kebersamaan Anda Dan sampai jumpa Terima kasih atas kebersamaan Anda Terima kasih atas kebersamaan Anda Terima kasih atas kebersamaan Anda Terima kasih telah menonton